Sejumlah hewan ternak warga di Dusun Sigumpolan, Desa Pohantonga, Tapanuli Utara ditemukan mati dengan kondisi terluka. Matinya hewan ternak warga ini diduga akibat serangan hewan liar. Hewan ternak milik warga Dusun Sigumpolan, Desa Pohantonga, Kejabatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara ditemukan mati misterius sejak seminggu terakhir. Menurut warga, ratusan hewan ternak seperti ayam dan bebek, serta tiga ekor babi mati dengan kondisi terluka pada bagian leher. Seperti sekor babi milik warga seberat 25 kg yang ditemukan mati, sekitar 50 meter dari kandang yang dipagari tembok setinggi 1 meter. Atas kejadian tersebut, tim dari BBKSDA Sumut bersama TNI Polri turun ke lokasi untuk mencari penyebab matinya hewan ternak warga. Petugas gabungan melakukan penyisiran di sekitar lokasi hingga radius 2 km, sekaligus memasang perangkap dan kamera pengawas di sejumlah titik. Kepala Seksi BBKSDA Sumatera Utara Wilayah 4 Manigor Lumban Toruan menegaskan, berdasarkan petunjuk sementara berupa jejak kaki dan kulit pohon yang terkelupas, matinya hewan ternak warga dikarenakan serangan hewan liar. Hingga kini belum diketahui hewan jenis apa yang menyerang ternak warga. Dikarenakan ternak yang mati sudah dikuburkan warga dan tim hanya bisa mengidentifikasi luka dari gambar yang diambil warga. Kami juga melakukan kegiatan patroli untuk mengidentifikasi dan ibu ini sebagai tim analisannya bahwasannya bahwa matinya ternak itu adalah tiba-tiba binatang. Terima kasih telah menonton!